Dalam upaya mencari korban, tim gabungan Basarnas kembali memperluas area pencarian menjadi 40 nautical miles. Pencarian dilakukan tidak saja menyisir area laut, tapi juga memantau lewat udara. Pantauan udara dilakukan oleh Basarnas dan Kapolda Sulawesi Selatan. Hingga kini masih ada 18 korban yang masih dicari. Setelah sempat mencari di area 30 nautical miles, tim kini memperluas pencarian hingga 40 nautical miles dari posisi karamnya kapal. Saat karam pada Jumat pekan lalu, kapal motor Ladang Pertiwi mengangkut 50 orang. 32 korban telah berhasil ditemukan, sementara korban meninggal langsung diidentifikasi untuk dibawa pulang pihak keluarga dan juga dimakamkan. Lalu bagaimana perkembangan pencarian korban di hari ke-6? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Abrianto Jabri, yang memantau dari pelabuhan Pautere Makassar, Sulawesi Selatan. Abri, besok adalah genap satu minggu masa pencarian. Apakah sudah ada informasi hingga kapan pencarian akan dilakukan? Ya, selamat siang Radhi dan juga saudara tentunya. Basarna, Sulawesi Selatan terus berupaya melakukan pencarian korban tersebut dari tenggelamnya kapal KMN Ladang Pertiwi. Namun, ini adalah hari ke-6, proses pencarian korban terus dilakukan. Namun, untuk mengetahui kapan proses pencarian korban KMN Ladang Pertiwi ini akan dihentikan untuk sementara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kepala Basarna, Sulawesi Selatan, yaitu ada Pak Junaidi. Selamat siang Pak Junaid. Selamat siang Mas. Pak, ini adalah hari ke-6 untuk pencarian korban KMN Ladang Pertiwi. Lalu, untuk pencarian korban hari ini seperti apa dan kapan penghentian pencarian korban sementara dilakukan? Ya, baik. Untuk hari ini dilakukan pencarian sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah dan rencana diselesaikan untuk sementara penutupan 18.30. Nah, untuk kegiatan ini tetap kami melaksanakan perluasan pencarian setelah sebanyak 35 nautikal mail. Demikian. Lalu, kalau untuk penghentiannya sendiri, Pak, dari pencarian korban tersebut, sampai kapan? Jadi, untuk penghentian, karena ini besok adalah hari ke-7, itu kami rencana menutup pencarian ini kalau tidak ada tanda-tanda penemuan korban. Yaitu pada pukul 12.00 akan rencana kami menutup kegiatan ini sementara. Nanti kalau ada informasi lagi, kita buka lagi tiga hari. Demikian informasi. Baik, Pak. Ini kan tersisa 18 korban lagi yang belum ditemukan. Nah, besok sudah ditutup pukul 12.00. Selama pencarian korban, apakah ada kendala yang didapat oleh tim Basarnas? Baik, untuk kendala tidak ada. Semuanya kita laksanakan kegiatan ini dengan baik. Sesuai dengan tupu uksis masing-masing tugas seru atau sehar unit di lapangan. Dan untuk hari ini juga cuaca bagus sekali. Tidak ada yang menghambat. Cuaca, kekuatan angin juga tidak. Kemudian arus juga tidak. Ketinggian gelombang 0 hingga 0,5 meter tidak akan mengganggu pencarian kita untuk hari ini. Baik, Pak. Terakhir, bisa disebutkan untuk data korban KMN Ladang Pertiwi sendiri yang sudah ditemukan berapa dan yang masih dicari berapa, Pak? Ya, baik. Untuk korban yang telah ditemukan itu 32 orang, 31 selamat, 1 ditemukan kemarin dalam keadaan meninggal dunia. Dan sehingga untuk penemuan korban, pencarian korban hingga hari ini adalah 18 orang untuk pencarian korban. Dan ini kita akan maksimalkan hari ini dengan besok untuk pencarian korban ini. Semoga apa yang kita inginkan dilancarkan dan tentunya kita berdoa kepada Allah SWT untuk kira-kira bisa secepatnya ditemukan untuk hari ini dan besok. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak Junedi, Kepala Basarna Sulawesi Selatan. Sehat selalu, Pak. Dan tentunya, Radhi dan juga Saudara, proses pencarian seperti yang disampaikan tadi akan dilakukan terus hingga besok. Akan ditutup pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan hingga saat ini tentunya tim Basarnas akan terus berupaya untuk melakukan pencarian korban terhadap 18 korban yang belum ditemukan, Radhi. Baik, terima kasih. Abrianto Jabri melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.